Ana Mataga Samyuta. Dan kaitannya saya mengingatkan kembali. Hubungan manusia kita sebagai makhluk sosial. Ini yang kita tidak dapat hindari. Karena kita adalah makhluk sosial. Baik interaksi konflik ini muncul dari dalam rumah tangga, hubungan pertemanan, kemudian mulai keluar antar keyakinan, seperti yang tadi saya ceritakan. Penanganannya seperti apa? Tadi saya sudah memberitahukan salah satu caranya. Justru ketika ada sesuatu yang men-trigger, munculnya tiga akar. Akar loba, agar dosa, akar moha. Ini kita harus segera menyadarinya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di dalam urayan tanpa awal. Jangan terjebak, karena adanya keinginan. Romo, hubungannya apa? Kok bisa muncul keinginan ketika terjadi konflik? Karena pada saat konflik, Anda, kita, saya, mempunyai keinginan untuk mendominasi lawan kita. Tidak mungkin, Romo, mari kita buktikan. Ketika seseorang sedang berdikai melalui ucapan verbal, mulut, suara, ada gak yang bisik-bisik? Kamu kalau bikin begitu dong? Begitu gak? Yang muncul apa? Suara kencang? Kalau lawan bicara kita lagi bicara, supaya suara kita terdengar, intonasi suara kita makin tinggi. Itu ada keinginan untuk mendominasi. Untuk prakteknya, tadi mungkin Anda bisa praktekkan. Coba kalau lagi bertikai, bisik-bisik coba. Pasti selesai dengan masalahnya, selesai dengan sendiri. Dan kalau bertikai melalui badan, perbuatan, ini juga kita pikirkan kembali. Wah, jangan-jangan yang dihadapan saya ini pernah menjadi ibu saya, pernah menjadi ayah saya. Kalau ini masih gak mempan, Anda coba pikirkan kembali. Keinginan yang akan muncul. Karena terkadang keinginan ini dapat merugikan kita. Caranya gimana? Coba berpikir kembali, apakah yang dilakukan kalau sampai bertikai melalui badan? Raga kita. Kita terluka atau tidak? Kalau berpikir terluka, sebaiknya hindari. Jadi kita berpikir dulu. Terkadang kan emosi. Romo, kalau sudah emosi, mata saya atau mata kita gelap. Justru kalau gelap kan gak kelihatan apa-apa. Harusnya yang penting kan diam aja kalau gelap. Daripada nabrak-nabrak. Hal yang seperti ini harus kita munculkan dalam pikiran kita. Sehingga, dalam keadaan gelap tanda kutip tadi, Anda akan melihat cahaya ketika diam. Gak percaya? Kita buktikan. Di rumah, dalam kamar, lampu menyalakan. Anda matikan lampu. Pejamkan mata Anda. Tapi ketika beberapa saat kemudian, jangan menyalakan lampu. Buka mata kita, dan perlahan-lahan, kita akan terbiasa dalam kegelapan. Kita hanya membutuhkan adaptasi, kondisi. Namun kondisi yang muncul. Terkadang tiba-tiba, cepat. Padahal kita belum pernah berlatih. Inilah yang Buddha ingatkan, perlu latihan. Latihan seperti apa? Ini urayan Buddha kepada para bikin. Jadi malam ini, saya akan memberitahukan, atau memberikan Anda, tiga suta, yang Buddha menguraikannya kepada para bikin. Promo, kalau gitu, gak cocok dong untuk kami. Justru sangat cocok sekali. Karena isinya bukan, karena kebetulan kan Buddha menghabiskan waktunya paling banyak dengan para bikin. Sehingga urayan ini, bisa kita pakai juga. Tidak spesifik untuk para bikin. Di dalam sarannya Dhamma Sutta, urayan tentang hal yang dapat dikenang. Jadi, kalau kita ingin dikenang sebagai seseorang yang bagaimana, hal ini kalau dijalankan, 6 hal ini sangat baik. Jadi kalau ingin dikenang sesuatu yang baik, ini dilaksanakan. Nah, seperti yang tadi, adaptasi kita terhadap kondisi, 1, 2, dan 3. Menawarkan cinta kasih dalam perbuatan, perkataan, pikiran. Nah, ini yang harus dilatih. Karena kita tidak terbiasa melatih tiga pintu ini. Jadi, kalau lagi ke senggol dikit, kalau orang dulu bilang senggol dikit, pacok, ya itu dia. Refleknya tidak mengenakan dua belah pihak. Kenapa tidak mengenakan dua belah pihak? Nanti di slide terakhir-terakhir ada. Karena kita tidak membiasakan berlatih untuk hal-hal yang harusnya kita latih. Jika kita tahu semua adalah saudara, tentunya kita berharap seperti yang sekarang dalam kehidupan keluarga kita. Kalau bersaudara, tentunya ada kasih sayang. Walaupun kasih sayang tidak perlu diberitahu, tapi secara naluriah dalam satu keluarga, ini akan muncul. Percaya atau percaya? Jadi, tidak ada yang tidak ya. Percaya atau percaya? Nah, ini yang otomatis muncul. Saya lima bersaudara. Usia kakak saya yang pertama dan saya cukup jauh. Setahun yang lalu, kakak yang di tengah saya meninggal. Kami tinggal sangat berjauhan. Jadi, setelah masing-masing menikah, ya pada masing-masing kota. Interaksinya melalui WhatsApp group ataupun video call. Tapi kalau sesuatu menimpa di antara kami, secara refleks, pasti semua akan membantu. Secara refleks, pasti akan mendoakan. Kakak saya yang pertama Kristen. Yang kedua Buddha. Yang ketiga Muslim. Yang keempat Buddha. Yang kelima Buddha. Nah, itu saling mendoakan dengan caranya masing-masing. Tapi tetap, seperti saya di rumah sakit, kakak saya yang Kristen mengirimkan minyak kurap. Kemudian diberikan doa. Semoga diurapi, sehingga bla bla bla. Ini agak sedikit sensor. Menyembuhkan Kresno. Saya terima. Siapa yang tidak mau didoakan supaya sembuhkan. Bukan kita harus meyakini keyakinan. Tidak. Tetapi meyakini perbuatan baik yang diberikan kakak saya pada saya. Masa saya menolak, Pak, kok guru gue Buddha loh, bukan itu loh. Ganti dong doanya. Kan bukan seperti itu. Nanti kalau dia ganti, doanya kan jadi dengan manjur. Kita harus melatih satu, dua, tiga ini. Supaya kalau sampai ada keadaan spontan, refleks, yang muncul yang sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang kurang baik. Contoh, yang bagian berkendaraan, naik motor, naik mobil, kesenggol. Biasanya apa? Yang refleksnya. Buka helm, langsung keluar, kebun dinata. Saya pun juga sama. Ketika di mobil saya disenggol, saya buka jendela. Tapi justru belum saya bicara, saya udah diumpat. Saya cuma bilang, Pak, saya berjalan di sesuai jalur saya. Masih ngotot ya? Saya diem aja udah. Akhirnya apa? Dia pergi sendiri. Itu kan bisa mencegah pertikaian selanjutnya. Dan di poin yang keempat, berbagi kepada sesama. Bihara Pluit Dama Suka sudah banyak memberikan contoh. Namun mungkin Anda hanya sebatas melihat. Tapi kalau Anda menyelami proses tersebut, Anda akan melihat nilai-nilai poin yang keempat ini. Maksudnya, Romo, pada saat Pluit Dama Suka mengadakan booster atau vaksin, yang hadir, apakah ditanya KTP-nya harus beragama Buddha? Yang hadir, apakah harus dilihat pakaiannya? Tidak. Nah, kita menyelami nilai-nilai tersebut. Bukan hanya sebatas teorinya saja. Dan jadi Bihara Pluit Dama Suka ketika ada kegiatan seperti itu, sebetulnya sudah mempraktekan poin yang keempat ini. Dan yang kelima, menjalankan kehidupan termoral. Tentunya, ya pasti. Saya di dalam setiap cerama juga selalu mengingatkan silah. Silah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Silah yang akan menjaga. Karena tanpa silah, semua proses akan sulit dijalani sebagai manusia. Kita tidak punya rem. Silah ini adalah remnya kita. Silah ini adalah pelindung kita. Pakaian kita. Dan poin yang kelima, eh ke enam, memiliki pandangan yang benar. Jadi, bukan berarti semua ajaran yang kebenar oleh kita, Anda harus menyelami lebih dahulu. Jadi, kebenaran ini sendiri harus dipelajari. dan dipraktekan. Seperti yang saya sampaikan sekarang, Anda jangan percaya. Oh, itu mau bisa-bisanya Romo Kresno. Tapi tadi saya sudah sebutkan sumbernya, seperti ini. Sarania Damasuta di dalam Suta Pitaka, Anggota Ranikaya. Di situ ada nomornya, dicatat. Nanti dicari, benar gak? Sehingga, apapun yang Anda dapatkan, apapun yang Anda pelajari, bukan hanya sebatas teori. Saya pun ketika mempelajarinya, berusaha mempertekan. Karena kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk menjaga kehidupan kita minimal tetap sebagai manusia. Dan kita memasuki, ini yang kedua ya, Suta yang kedua. Yang utara Nika 6.12 di Jakarta Nika. Ini adalah Suta yang ketiga. Iti Utaka Suta. Di bagian ketiga, syair yang ketujuh. Menariknya, Iti Utaka diuraikan bukan oleh yang Arya Ananda. Ada yang tahu? Yang menguraikan siapa? Yang menguraikan, mengulang kembali semua isi di dalam Iti Utaka adalah seorang pelayan perempuan. Yang kalau Anda pernah nonton atau pernah nonton atau pernah mendengar cerita di Hansbeck of Notre Dame. Ada yang tahu? Nah, pelayan perempuan itu itu adalah seorang Hansbeck bungkuk. Punya punuk di belakangnya. Yang bernama Tujutara. Anda bisa bayangkan. Seorang perempuan yang mungkin secara fisik tidak enak dilihat karena bungkuk. Tapi ternyata beliau yang sangat berjasa. Yang merangkum isi di dalam Iti Utaka. Dan yang sekarang saya berikan kepada Anda adalah tentang Metabawana Suta. Jadi bukan Metabawana Suta. Tadi sudah dipacangkan Metabawana Suta kan? Jadi saya ingin mencari sesuatu yang lain dan akhirnya saya ketemu dengan si Airi. Di dalam Iti Utaka. Yang si Airi juga sama sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Seseorang yang secara aktif mengembangkan cinta kasih. Dengan penuh perhatian dan tanpa batas. Melihat keterikatan mereka berkurang, ikatan mereka menjadi tipis. Ikatan ini ya ikatan yang masih memelenggu kita. Masih adanya kebencian yang makin berkurang. Karena kita aktif mengembangkan cinta kasih. Kalau dalam bahasa palinya ini meta cinta kasihnya. Jadi saya tertimakan masih cinta kasih juga. Yang disampaikan dalam si Airi ini ini adalah ini ada ceritanya juga tapi ceritanya hanya sedikit. Diuraikan kepada para bikku juga oleh Buddha. Dan diulang kembali oleh Kujutara. Karena Kujutara mendengar ini cerita dari Buddha. Dan dia mempunyai ingatan yang menurut saya cukup kuat. Karena ini dalam Iti Utaka satu kitab Iti Utaka itu beliau semua yang mengulang. Di sini kita ditekankan kembali. Cinta kasih ini bukan hanya sebatas cinta kasih. Dengan penuh perhatian dan tanpa batas. Saya dulu pernah memberikan contoh siapa di sini yang mempunyai anak di usia 5 di bawah 5 tahun. Ada yang punya 2, 3, 4. Oh punya juga di sini. perempuan atau pria. Perempuan dua-duanya. Oh sama. Misalkan anak Anda pilek. Kalau pilek itu suka mengeluarkan ingus kan. Kalau anak Anda yang pilek ini terkadang mengeluarkan ingus dan suka membuat mampet kan. Kalau membuat mampet, apakah pernah menyedot hidung ini? Belum. Tapi kalau sampai anaknya susah bernafas, mau disedot. Ini contoh ayah yang baik. Yang di belakang, pas kuning tadi. Kalau anaknya mampet, mau disedot. Oleh papanya terutama. Jangan ibunya. Mau? Pernah? Oh pernah malahan ini. Mantap. Tapi ceritanya saya ganti sedikit. Anak yang sedang pilek ini bukan anak Anda, tetapi anak tetangga Anda. Maukah Anda menyedot hidungnya? Romo, dia bukan anak saya. Atau sebaliknya, ketika anak kita mengeluarkan ingus, dengan tangan, dengan alat tertentu kita membersihkan ingusnya. Namun sekarang, bukan anak kita, tetapi anak tetangga atau anak yang Anda temui di jalan. Apakah dengan spontan kita membersihkan ingus di hidungnya? Nah, cinta kasih kita masih terbatas. karena dia anak saya, dia saudara saya. Jadi, ada batasan. Di sini, penekanannya dalam meta bawah nasuta, dan perhatian dan tanpa batas. Perhatian di sini adalah sati, di dalam palinya itu sati yang diperkankan. jadi bukan hanya sebatas kita mengenal orang, makanya saya bisa memberikan cinta kasih. Tidak. Tapi kita harus lebih dari sana. Ini kelanjutannya. Jadi, ada lima syair untuk meta bawah nasuta. Sebetulnya, nanti Anda bisa meng-capture ini dan ini bisa direnungkan ketika sedang melatih meta bawah nasuta. Jika ia memiliki pikiran bebas kebencian, bahkan untuk satu makhluk hidup pun, ia menunjukkan cinta kasih dengan demikian ia bermanfaat. Dia memiliki pikiran walah sasi terhadap semua kehidupan yang mulia menciptakan jasa, di sini hal atau jasa yang berlimpah, sesuatu yang baik, itu salah kamah, itu yang berlimpah. Jadi, bukan berarti kita mengkotak-kotakan, memang terkadang kita, wah Romo, saya belum tahu bagaimana cara mengembangkan kelasan cinta kasih. Kita mulai dari orang yang mungkin tidak berdiri di channel, tetapi coba usahakan tanpa melihat batasan koneksi, hubungan. Ketika satu saja bisa, mulai latihan sangat baik untuk kita. Jadi, ketika nanti Anda melihat ada orang yang merasa perlu dibantu oleh kita, jadi bukan berarti artinya harus pengemis, tidak, tetapi yang perlu dibantu oleh kita. bukan semata-mata karena kita kenal, kita tahu latar belakang atau segala macamnya, tapi yang muncul adalah benar-benar compassion kita, kasih sayang kita. Sehingga kita, tangan kita atau semua organ tubuh kita atau pikiran kita bergerak untuk membantu orang ini atau makhluk ini. Memang membutuhkan latihan, termasuk diri saya juga membutuhkan latihan. Seperti tadi siang, saya sedang makan, tapi kebetulan karena mendekati Waisa, saya bertekad untuk selama satu bulan bervegetaria. Dan kebetulan makanan saya ada dagingnya, dagingnya bukan dibuang, disisikan. Oromo disisikan untuk malam ya makan, buka. Sisikan, di jalannya kan suka ada kucing atau anjing, berikan. Jadi saya pun juga tidak menyianyikan makanan. Seperti itu. Mungkin contoh yang kelihatannya muda, ya tapi perlu kita latih. syair yang kedua, syair yang ketiga, mereka yang benar-benar mengerti akan menaklukkan makhluk hidup yang penuh sesat di bumi yang harus berkorban. Maksudnya, ketika mereka yang mampu mengembangkan meta ini, itu dapat mengajarkan kepada mereka yang belum tahu tentang meta itu, yang terkadang sering melakukan bentuk-bentuk pengorbanan untuk mencapai kebahagiaan. Di sini yang berkorban ini yang memberikan korban kuda, manusia, dan kesombongan yang disebut sebagai kemenangan tak terbatas. Seperti tadi, sesuai dengan syair yang ketiga dan keempat, yang Anda bacakan tadi bersama-sama, yang terkadang kita mempunyai kesombongan bahwa kita lebih dari yang lain. Itu yang muncul. Jadi itu yang memenuhi bumi ini sebetulnya. Jadi Buddha sebetulnya sangat jauh berfikirnya sehingga beliau dapat memberikan sesuatu yang kepada kita sangat nyata dan ini sampai sekarang masih berlaku. Bahwa terkadang manusia sombong itu sampai terhingga. Karena ini disini disebutkan juga di syair selanjutnya, yang tak sebanding dengan 1.16 bagian. Jadi mereka ini yang sombongin. Jadi tidak sebanding dengan mereka yang berlatih tentang meta. Bagaikan sinar remburan yang memburamkan semua sinar bintang-bintang. Jadi mereka yang berlatih meta mempunyai sinar yang gemilang, cemerlang, yang bahkan sinarnya mengalahi bintang. Karena bintang-bintang itu dibandingkan makhluk-makhluk yang belum mempunyai meta. Sehingga kalau saya sabar disini ada beberapa orang mengembangkan meta, mungkin kita gak perlu lampu kali ya, karena saling terang semua. Ini out of topic sedikit karena kita sebentar lagi akan selesai. Saya pernah bertemu dengan Pak siapa namanya? Saya lupa. Pak Gede. Gede apa namanya? Yang sering ceramah. Saya lupa jadi lupa namanya. Beliau adalah seorang profesional, sering menulis maskah, dan sekarang beliau mengundurkan diri tinggal di Bali. Pak Gede. Gede siapa saya? Ada yang tahu? Ya pokoknya itulah. Nanti Anda bisa cari. Bertemu dengan beliau, karena kita satu pelatihan, beliau mengikuti latihan meditasi juga, saya juga ikut. Itu yang dibawakan oleh Sister Chan Kong. Siapa Sister Chan Kong? Beliau adalah murid dari Bante Tignatan, dari Plum Village. Ketika saya sedang duduk satu meja, makan siang, dia-dia tanya-tanya saya, nama saya disebut, wah kamu, nama kamu Avatar ya. Saya dulu taunya Avatar itu makhluk yang berwarna biru, yang besar sekali. Ada yang tahu? Itu film loh. Nah akhirnya kita nyambung terus dia bilang bahwa mereka yang mempelajari Dhamma adalah seperti orang yang membawa pelita. Ini versinya beliau ya. Mereka yang berlatih meditasi semakin mengembangkan pelita itu semakin terang. Jadi ketika mereka ini berjalan kemanapun, mereka adalah pembawa terang. Nah Pak Gede ini mengistilahkan mereka ini ya, ini seperti kita yang berlatih. Kita yang berlatih loh. Kalau kita nggak berlatih, akhirnya kita belum termasuk. Makanya harus berlatih supaya termasuk. Adalah pembawa terang, pembawa pelita. Ini juga sama. Dan yang terakhir, jadi ada lima si air. Ia tidak melukai, tidak juga membuat orang lain saling menyakiti. Jadi ketika sedang berpikai atau ada konflik, bukan kita memancing. Sehingga orang berbuat sesuatu yang kurang baik kepada kita. Tidak. Justru kita mengkondisikan supaya tidak terjadi hal tersebut. tidak menaklukkan, tidak pula membiarkan orang lain menaklukkan. Terjadi cinta kasih terhadap semua makhluk hidup, tidak ada kebencian dalam dirinya terhadap siapapun. Jadi ketika hal yang harus dilakukan, Romo, bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, masa kita tidak boleh memberitahu? Silakan, tapi caranya, sekali lagi. Karena, Romo, saya nggak bicara loh, Romo. Saya cuma bawa golok loh. Romo. Nah, itu kan caranya. Dulu guru fisika saya cerita kepada saya. Dia seorang pelatih karate. Untuk, supaya tidak terjadi pertikaian, dia memberitahukan satu hal yang saya ingat terus-menerus sampai sekarang. Ada yang tahu. ada yang bisa tebak? Jadi, supaya tidak terjadi pertikaian yang lama, dia bilang, sebelum dia mulai memukul saya, saya akan kukul dia duluan supaya dia pingsan. Jadi kan selesai. Cepat. Jangan sampai luka masing-masing lebih banyak lagi. Saya dulu berpikir, oh ya benar juga ya. Tapi kan ternyata, kalau hal itu dilakukan, ya tadi. Mungkin orang seperti gini merasa kalah dengan status, dengan apa yang kita lakukan. Mungkin karena kita pandai bicara, orang itu mengalah. Mengalah. Tapi sebetulnya orang itu masih menyimpan kebencian. Si air ini yang disampaikan adalah jangan sampai hal itu terus-menerus muncul. Jadi kalau sekarang di malam ini dalam menyambut Waisak, Ibu Bapak, sahabat dalam Dhamma, kalau memang ada merasa rasa benci terhadap siapapun, terutama kepada orang tua sendiri, ingat apa yang kita diskusikan atau kita pulang bersama Urayan Buddha, jangan muncul kebencian tersebut. Dan sebaiknya kita harus mengakhiri kebencian tersebut. Karena bukan hanya menyebabkan diri kita, tetapi orang di luar diri kita juga akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Waisak. 2022-2566 buddhist era, Apamarena Sampadeta. Romo, itu ucapan Waisaknya memang begitu ya. Jadi kalau saya mengucapkan selamat Waisak, Apamarena Sampadeta. Bukan. Apamarena Sampadeta adalah pesan terakhir Buddha. Jadi kalau syairnya panjang. wayo damah sangkara, sabe sangkara anicca, Apamarena Sampadeta. Apamarena Sampadeta. segala sesuatu terkondisi. Yang terkondisi ini adalah tidak kekal. Untuk itu berjuanglah sungguh-sungguh. Buddha merimaukan kita. Demikian yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Mengingatkan kembali untuk Waisak tahun ini, bahwa kita semua bersaudara. Terima kasih. Salam nama budaya. Nama saya Niko. Saya mau tanya tentang Waisak ya. Kebetulan saya besok juga jadi peserta di sana. Yang saya heran, saya memang pertanyakan, mengapa para biku-biku itu semuanya lain aliran, kumpul jadi satu di sana, untuk litual. Untuk litual, apakah kenapa tidak di biara masing-masing? Apakah khusus di sana, energinya lebih besar? Dan apakah atau kemungkinan apalagi ada api suci ya, dari luar masuk ke Candi Bawabudur. Api suci ya kan. Katanya api suci dibawa ke Candi Bawabudur itu untuk litual. Pertanyaan saya, itu apakah hanya sekedar budaya buddhist untuk semua internasional tahu? Oke, maaf. Semua katakan, ibu saya cuma sedikit. Terima kasih. Ya, karena sesuatu yang ditanyakan adalah pengetahuan. Nah, untuk menambah pengetahuan juga, seperti saya merimind, terkadang saya membagikan buku juga. Pertanyaan dari Pak Niko adalah, kenapa para biku berkumpul di Borobudur untuk merayakan Waisak ya? Ya, sebetulnya, kalau ditanya ini ada manfaatnya atau tidak, ya pasti ada. Kalau tidak, tidak mungkin dilakukan oleh para anggota sanggah. Namun sentral ini, di sini kita jangan sampai hanya perkotak Borobudur. Karena di Jawa Tengah, juga ada sentral perayaan Waisak di Candi Sewu. Dan di Jambi, itu di Candi Muaratakus. Yang dikatakan, Candi Muaratakus besarnya berkali-kali dari Borobudur. Karena Candi Muaratakus, kalau ada yang pernah ke India, ada yang pernah? Belum. Bertekad untuk bisa ke India. Jalan-jalan maksudnya. Saya pernah ke sana, dan pernah datang ke Universitas Nalanda. Jadi bukan Nalanda yang di Senin ya, terus yang pindah ke mana? Dulu Senin, terus pindah ke mana? Yang Cakung. Bukan, bukan itu. Tapi Nalanda yang di India. Itu sangat luas sekali. Dan ketika Nalanda dibakar, oleh yang membenci Nalanda tentunya, itu membutuhkan waktu tiga bulan. Anda bayangkan. Mungkin kalau satu rumah, mungkin kayak contohnya, Lapluiz Giles kan besar. Kalau dibakar, apakah habis dalam seminggu? Mungkin kurang. Nalanda dibakar, itu membutuhkan waktu tiga bulan. Nah, balik tujuan para anggota sangga, bukan hanya sebatas untuk berita. Tapi kita meyakini bahwa Tri Suci Waisak adalah hari yang sakral untuk kita semua. Nah, momen ini tentunya kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kenapa kita harus di Indonesia perlu memikirkan sampai detik-detik Waisaknya? Ya, karena kita meyakini. Purnama, jadi detik-detik Waisak itu adalah bulan Purnama, Eclipse. Full Moon Eclipse. Jadi kalau ada yang mau mencari tahu, tahun depan, detik-detik kapan, Anda bisa search ke Mbah Google, cari Full Moon Eclipse. Itu jatuhnya akan di tanggal 5 atau 6 Mei, tergantung negara. Dan di situ ada. Kalau tidak salah, tahun depan itu jam 12 malam. Saya lupa pastinya. itu karena terpicu pembicaraan antar pandita. Full Moon ini ya, artinya kita merefleksikan kejadian yang pernah Siddhartha menjadi seorang Buddha dari kelahiran, pencapaian, dan meninggalnya. Nah, ini yang kita coba refleksikan. Sehingga dari sana, bukan hanya sebatas kita mengingat historical-nya saja, bahwa pernah ada manusia yang bernama Siddhartha dan menjadi Buddha, tahunnya kita ingat, 623, sampai hafal semua 80 tahun, bukan sebatas historical. Kita merefleksikan artinya apa? Seakan-akan kejadian dulu yang terulang pada diri Siddhartha, terulang kepada diri kita. Karena kita sesama manusia loh. Siddhartha itu manusia. Yang membedakan kita dengan beliau, beliau adalah manusia luar biasa. Karena mempunyai maha purisa. 32 tanda makhluk agung. Bukan manusia agung, makhluk agung. Saya juga punya nih tanda-tanda dalam tubuh saya. Coba Anda periksa, coba ada yang sama enggak. Seperti itu Pak Niko. Jadi pastinya ada manfaat. dan kita pun juga jangan sampai sia-siakan. Waisak di Indonesia baru diakui tahun 1983. Waisak pertama di tahun 1955 di Borobudur. Bisa bayangkan dari tahun 1955 sampai tahun 1983. Berapa puluh tahun usaha para pendahulu kita agar agama Buddha diakui di Indonesia. Kalau agama Buddha-nya dari kedatangan Bikunarada sebelum, bahkan sebelum Bikunarada datang, Pak Kwi Tekfai, saya menyebutnya Pak, karena beliau adalah seorang perumah tangga dari aliran teosofi. Di abad ke-19 itu sudah memulai ajaran Buddha di bumi Nusantara dengan saya lupa nama medianya, itu mestika dharma kalau tidak salah. Itu semacam kayak tabloid. Pak Kwi Tekfai itu bergerak di bidang percetakan. Beliau yang menggerakkan kembali ajaran tridharma samkau. Konghucu, tau, budisme. dan kita bersyukur. 500 tidurnya ajaran Buddha 500 tahun dari terakhir Ngaja Pahit yang kalau dikaitkan dengan mitos ataupun historical di dalam serat dharma gandul dikatakan 500 tahun kemudian ajaran Buddha akan bangkit kembali di Nusantara. Kalau dihitung kurang lebih di 1955 itu. tapi bukan itu yang kita punya euphoria. Oh iya lo benar ajaran Buddha bisa bangun lagi. Bukan itu. Tapi manfaatnya untuk diri kita apa. Waisak adalah refleksi kembali semua nilai-nilai ajaran yang kita sudah pelajari dari ajaran muda kita refleksikan kembali dalam detik-detik waisak itu. Seperti itu Paniko. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Bagaimana cara mengatasi kebencian yang muncul dalam pikiran? Sebetulnya ketika Anda tahu bahwa kebencian itu muncul di dalam pikiran, Anda sebetulnya sudah sadar bahwa Anda dapat mengakhiri kebencian itu. Karena Anda tahu loh bahwa itu adalah yang muncul kebencian. Karena biasanya mereka yang tidak mengetahui apa yang muncul kemudian dikeluarkan lewat tiga pintu orang di luar baru mengatakan kamu bicaranya dengan penuh kebencian. Padahal yang melakukan itu belum tahu. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa sesuatu yang muncul ini adalah sifatnya kebencian pada saat itu Anda sudah mengeremnya. Selamat untuk Anda yang sudah menyadari munculnya kebencian itu. Tapi sebelum muncul mungkin pertanyaan mungkin yang saya sedikit revisi adalah bagaimana supaya tidak munculnya kebencian. Tadi kita ini makhluk manusia yang ingin dikenang sebagai apa? Tadi urayan tentang hal yang akan dikenang. Sarania Dhamma Sutta. tiga tadi melalui pintu. Tindakan ucapan dan pikiran yang harus dilatih. Cara melatihnya datang ke Wihara Luitz ini pasti Anda akan mendapatkan sesuatu. Contohnya apa? Minimal dua jam tadi kita tidak melakukan sesuatu yang kurang baik. Minimal dua jam dalam 24 jam kehidupan kita. Secara perbuatan karena Anda duduk diam. Tidak ada yang jalan-jalan dikirang-kirang. Tidak ada. Tapi kalau pikiran saya kurang tahu. Kalau mikirnya ini Romo bicara lama amat. Ini sudah jempolan ini Romo. Bukan. Ucapan pun juga terjaga. Hal itu tinggal ditambahkan lagi dalam 24 jam kehidupan kita. Kalau masih sulit lagi minimal Anda 6-8 jam tidak melakukan apa-apa juga. Ngapain Romo? Tidur. Iya kan? 6-8 jam itu kita tidur. Artinya 6-8 jam atau 8 jam maksimal maksimal tidur seperti kita. 2 jam di Wihara 10 jam masih ada 14 jam lagi kegiatan kita. Artinya kita semakin bisa mengawasi 14 jam ini. Itu yang munculkan motivasi Anda. Supaya dalam 14 jam ini kita kurangi lagi kemungkinan-kemungkinan perbuatan yang kurang baik yang kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi yang bertanya, nanti bisa datang ke depan ya. Karena tidak ada namanya di kertas. Saya sambung dengan pertanyaan dari Zoom. Nama budaya Romo dari Anindita izin bertanya Romo saya seseorang yang mampu melihat mahluk halus. Terkadang saya merasa mereka mendatangi saya untuk berkomunikasi. Tetapi ibu saya berkata udahlah usir aja supaya cepat balik ke alamnya. Saya tidak ada niat untuk bersekutu dengan hantunya. Hanya berpikir siapa tahu mereka memang memerlukan cinta kasih dari saya. bagaimana caranya agar saya bisa konsisten untuk memberikan cinta kasih kepada mahluk halus yang bahkan mengganggu hingga tempat saya berada itu menjadi gaduh. Terima kasih Romo. Ini pertanyaannya mudah ya. Terlalu mudah. Tapi saya sangat sulit untuk menjawabnya. Karena pernah sekali saya membawakan tentang cerama yang berkaitan dengan metafisika salah satu umat langsung mengundang saya ke rumahnya di Bandung. Kebetulan dia datang ke wihara tempat saya cerama. Pas kebetulan saya datang dia mendengar cerita itu dikira saya mempunyai kemampuan dan dia mengundang saya. Saya harus menegaskan yang saya uraikan sesuai yang disuta bukan kemampuan saya. Tapi yang pasti bagi Anda Anda harus berterima kasih bahwa Anda mempunyai kemampuan jangan membenci kemampuan tersebut karena tidak semua orang mempunyai kemampuan tersebut seperti saya juga tidak punya walaupun di offering dulu saya ketika datang ke satu tempat ibadah dia menawarkan ke saya Pak Pandita manggilnya saya Pak Pandita mau dibukakan mata ketiga oh enggak terima kasih saya bilang segini mata saya dua sudah cukup saya empat mata saya. Anda bisa mengulang metabawanasuta tadi Anda bisa mengulang karania metasuta dengan meyakini arti dari metasuta jadi kalau karania metasuta sebetulnya di dalam pitaka atau di dalam suta itu namanya adalah metasuta ini kalau jadi parita jadinya karania metasuta makhluk yang datang kepada kita yang tidak terlihat atau yang bukan tiga dimensi seperti kita makhluk itu sebetulnya sedang membutuhkan bantuan kita itu yang harus diyakini pertama oleh kita kalau makhluk itu mampu mengganggu kita makhluk itu bukan kelompok makhluk yang pertama jadi itu makhluk yang berbeda ini berdasarkan suta ya bukan berdasarkan pengalaman saya bukan berdasarkan suta jadi kalau makhluk yang sampai bisa mengganggu kita dia bisa menyakiti kita makhluk itu bukan kelompok yang pertama itu alam peta yang pertama yang kedua yang dapat mengganggu kita itu adalah kelompok asura dan kelompok asura ini adalah sebetulnya adalah kelompok dewa jadi yang bisa berinteraksi yang bisa mengabulkan keinginan ini kelompok dewa kalau makhluk yang tadi yang peta mereka sendiri kesulitan bagaimana mau mewujudkan keinginan kita tidak bisa nah jadi kalau memang benar makhluk yang pertama yang membutuhkan bantua Anda pun bisa memanjatkan hiroh kuda suta dan dapat juga memberikan persembahan dalam bentuk persembayangan di meja leluhur ataupun di altar kuda saya mengajarkan anak saya yang masih berusia 9 tahun anak saya soalnya yang kedua juga sudah keluar kota bukan ke luar negeri kalau pertama di luar negeri yang kedua di luar kota yang ketiga karena masih sama saya jadi saya ajak dan seperti Anda ketahui mama saya meninggal di Februari di Januari Januari tahun ini jadi ketika melakukan persembayangan mama saya di kremasi dan abunya ada di wihara jadi saya mengajak anak saya mengulang tentang hiroh kuda suta nah kalau hiroh kuda suta itu panjang sulit dihafalkan jadi ketika saya mengajak anak saya untuk keliling ke tempat abu semua kamu ikuti apa yang Deddy sampaikan Deddy itu panggilan bukan nama saya Deddy nama saya tetap Kresno semoga dengan penghormatan kepada Buddha Dhamma dan Sangga semua makhluk yang bersemayam di sini dapat merasakan atau turut bergembira dan kepada makhluk-makhluk yang di sini yang tidak tahu semoga para dewa turut memberitakannya ini sebetulnya adalah yang di belakang ini syairnya penggalan dari Tiro Pudasuta jadi saya mengajak anak saya sulit menghafal Tiro Pudasuta karena saya pun juga tidak hafal semua itu yang saya pakai nah tadi pertanyaan tadi ya Anda pun juga dapat mengulang semoga karena mereka yang ini sebetulnya mereka ada di alam kalau kita bilang ya mereka sedang tidak terima kondisinya mereka yang meninggal dalam keadaan tidak puas sebetulnya mereka tidak sadar kalau mereka sudah meninggal mereka muncul bukan untuk menakuti mereka muncul karena mereka terpolah dalam kehidupan masa lampaunya jadi kalau ada yang pernah melihat di rumahnya ada sosok yang masuk ke dapur bunyi-bunyi perlengkapan dapur persilang ya karena makhluk itu terjebak dalam rutinitas kita pun juga akan mengalami hal yang sama kalau kita tidak meningkatkan kesadaran kita jadi kita terjebak dengan pola itu dan kita merasa kita masih hidup makhluk itu masa-masa hidup jadi dia mengulang selalu mengulang terus sampai diberitahu bahwa dia sudah berbeda baru dia menyadari jadi seperti itu jawabannya jadi jangan khawatir jangan diusir karena kalau sesuatu yang disakiti tentu akan merasa tersakiti dan akan mencari cara untuk membalas rasa sakit itu tapi berikan kasih sayang ya tadi dibacakan tadi beberapa supah yang saya beritahu dan disadari atau menyadarkan mereka bahwa mereka sebetulnya sudah berbeda alam itu saja terima kasih namo budaya ramu akhir-akhir ini ada dua agama besar yang banyak saling membongkar keburukan agama ajaran masing-masing terutama melalui Mersos mohon konfirmasinya atau informasinya apakah dalam ajaran agama budaya ada hal buruk yang mungkin bisa dicelak oleh agama lain karena sebagian besar umat beragama tentu tidak mengetahui secara detail ajaran masing-masing selain yang memang secara khusus mempelajarinya kalau kita penjual kecap kecap kita pasti nomor satu jadi kalau yang beragama budaya pasti beranggapan agama budaya nomor satu percaya yakin setuju tapi yang saya tekankan selama saya belajar ajaran budaya dan sedikit mempraktekan kalau saya sudah pun mempraktekan saya sudah tidak disini saya belum menemukan ayat ataupun suta yang saling bertentangan yang menyebabkan kita menjadi makhluk yang mempunyai emosi yang besar semua ajaran budaya konsisten dan saling berhubung satu sama lain dan budaya sangat konsisten hal itu dan yang pasti ajaran budaya mempunyai rahasia rahasianya adalah tidak ada rahasia jadi siapapun yang mau tadi menjelek-jelekkan ajaran budaya segala macam bahkan saya pun dikirimin videonya ada salah satu pemuka ajaran lain yang mengatakan ajaran budaya saya tahu loh kitabnya tiga tiga peranjang dia bisa menyebut di pitaka dan kemudian dia bisa menyebut bahwa reinkarnasi bahkan reinkarnasinya bisa menjadi cangkir saya lagi bingung selama saya pelajari 31 alam kehidupan cangkir tidak ada dalam 31 alam itu nah anda bisa ketawa seperti tadi saya menyampaikannya karena saya bisa memberitahukan itu tidak ada dalam ajaran budaya jadi anda dapat mengikuti apa yang saya lakukan kita gali sama-sama ajaran budaya kembali kita pelajari praktekan ajaran budaya kembali sehingga ketika ada pihak lain mengatakan tentang keburukan ajaran budaya kita dapat mencari tahu benar atau tidak tapi mereka jika belajar mereka ya bahkan anda pun kalau mau bisa belajar abidama bukan saya mengatakan abidama sumber semua ajaran budaya tidak tetapi abidama proses yang memecah belah pikiran bukan memecah belah diadu ya tidak yang memecah proses pikiran kita sehingga bisa menjadi 121 ilmuwan sekarang pun juga masih bingung pikiran itu bisa dipecah seperti itu dan budaya mampu melakukan hal itu dalam syairnya di dalam abidama tasanggaha jika manusia mengumpulkan air dari tujuh samudera tujuh samudera dikumpulin tapi bukan samudera hancol air itu dikumpulkan jadi satu kita masih bisa pisahkan tidak air dalam kitab manusia masih bisa memisahkan air karena terbentuk mungkin ada kondisi susunan air yang berbeda walaupun sama-sama air laut tetapi yang mampu memilah-milah pikiran hanya seorang buddha kita pun dikasih bukunya ada abidama tasanggaha tinggal disini apalagi pernah dokter mentimon pernah ngajar disini dokter mentimon pergunakan kesempatan itu sesuaikan dengan kemampuan Anda untuk mencerap ajaran tersebut minimal tahu dulu romoh memang ada manfaatnya ini saya beritahu rahasia yang bukan rahasia Sariputa Anda kenalkan Sariputa sebelah kiri sebelah kanan sampai sekarang saya masih suka terbalik kebalik yang berdiri salah satunya adalah Sariputa mempunyai murid 500 orang biku yang dikisahkan 500 orang biku ini pada kehidupan lampaunya berkali-kali kehidupan sebelum zaman Buddha Gautama adalah sekelompok kelelawar di dalam goa yang pada saat itu kedatangan satu orang biku yang sedang mengulang tentang konsep bukan mengulang abidamanya tapi konsep abidama baru mendengar kalau Anda sekarang mau ngetes apakah kelelawar mengerti bahasa manusia belum tentu kan jadi hanya baru dikenalin saja dan ternyata itu mengikat proses karma sehingga ketika zaman Buddha mereka adalah yang bukan terpilih juga tapi mereka yang berkesempatan secara langsung mendengarkan ajaran abidama jadi jangan sia-siakan kesempatan ketika ada sesuatu yang baik kesempatan dipakai bukan kita nantinya akan jadi pintar belum tentu tapi minimal kita tahu dan nanti itu akan menjadi benih karma kita karena itu pada saat Anda membacakan arti sarana bukan hanya berlindung tapi munculkan tekad semoga di kehidupan yang datang aku berlindung kepada Buddha hingga tercapainya Nibban jadi ini tekad kita untuk selalu dapat mengenal ajaran Buddha dimanapun kita terlaku jadi seperti itu jawabannya terima kasih malam Romo Romo tadi mengatakan vegetarian apakah sayur yang dicampurkan daging dan kita pisahkan dagingnya itu tetap vegetarian jadi kita tetap makan sayurnya saja apakah dapat termasuk vegetarian terima kasih penjelasannya mohon maaf kalau disini ada yang vegetarian lebih murni maksudnya murni itu yang tadi tidak makan telur tidak menggunakan bawang jadi memang murni seperti itu kebetulan saya kalau Anda kan saya pernah bilang kalau ditanya saya cia-cai saya cia-cing-cai artinya seperti tadi ketika saya sedang melakukan tekad untuk ber-vegetarian bukan artinya saya akan menjadi makhluk suci tidak ini adalah satu bentuk latihan saya ini adalah tekad saya untuk menyambut waisa jadi kalau ada yang tercampur di makanan bukan berarti saya harus membenci yang menyediakan makanan tidak tinggal disisikan kan tapi jangan sampai mencari-cari yang penting kuahnya enak kaldunya bukan kondisikan makanya istri saya terkadang juga membantu kondisi latihan saya dengan cara apa dengan menyediakan sayuran tanpa direbus jadi mentah jangan kaget Vincent jadi mentah itu seperti selada selada itu mentah kan gak perlu dimasak tomat itu gak perlu dimasak jadi langsung dipotong-potong sediakan saya hanya pakai topping sesame saus yang wijen udah seperti itu minimal kita bisa berlatih tentang keinginan kita jangan mempunyai keinginan makanan yang enak-enak mengurangi minimal juga saya mengurangi uang dapur nah itu latihan jadi jangan terjebak dengan konsep kalau vegetarian minyaknya gak boleh campur saya waktu vegetarian kalau sampai berpikir seperti itu artinya saya gak boleh jalan-jalan ke mall kenapa karena saya gak tahu tempat masaknya itu dicampur bekas makanan apa segala macam bahkan saya baru tahu ketika saya makan kue tiau orangnya bilang saya bilang pak masakan saya kue tiau pakai telur saja tidak pakai daging orangnya tahu dia terus langsung bilang ke saya pak disini kami kue tiau semua menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari sapi apakah bapak masih mau pesan oh terima kasih informasinya karena sudah diberitahu saya jadi pesan pesan yang lain istri saya mungkin merasa kesulitan ngajak saya ya itu makan kan susah gak bisa di restoran apa segala macam ya tapi saya kondisikan jangan terkunci oleh kondisi saya mau makan makan silahkan tapi kalau ada sayuran yang tidak dimakan sisikan buat saya mudah kan seperti dalam kalenya metasuta mudah untuk dilayang lakukan latihan jadi dimanapun kita berada jangan terkondisi makanan itu harus enak tidak kok tadi saya beritahu mungkin anak saya juga sampai sekarang dia masih suka bingung tapi terkadang dia ikut-ikutan saya yang kecil dia ngeliat saya makan itu enak selada itu dimakan dia akhirnya ikut-ikutan tapi habis itu gak habis dia tolong habisin karena dia ngeliat saya makan ya biasa aja saya juga makan biasa aja karena tujuan kita makan kan untuk nutrisi nah itu yang harus kita ingankan kembali tapi terkadang nutrisi ini di kalahkan oleh siapa lidah lidah kita itu ingin mencari sesuatu terkadang saya itu lidahnya masih saya suka manis jadi terkadang kalau di waktu-waktu tertentu maunya makan yang manis-manis coklat kegemaran saya coklat nah tapi dalam latihan saya mengingatkan diri saya eh jaga lo lo sedang latihan oh iya yaudah jangan cari-cari nah jadi manfaatkan juga karena kalau bukan waisak kebetulan waisak ada kekuasaan kemarin makanya enak-enak aja saya juga terkondisi tapi kalau tidak ada waisak sulit bagi kita untuk mencari momentum anda bayangkan bookber saya harus ikut dengan klien promo makannya gimana saya tinggal bilang sama klien saya kamu puasakan puasa kan puasa kan saya juga lagi puasa loh puasa daging oh gitu puasa buddhist begitu ya ada mau puasa setelah lewat jam 12 siang atau puasa daging jadi supaya gampang saya pilih puasa daging aja supaya bisa ikut kamu bookber nah kan seperti itu kan jadi mereka pun juga tidak terkotak oleh kondisi latihan kita jadi kalau mereka makannya sok buntut saya dipesininya karedok nah gak apa-apa kan tidak bookbernya tetap berjalan kan kita makhluk sosial kan tetap harus berhubungan tapi jangan sampai latihan kita membatasi seperti itu terima kasih pertanyaannya bagi yang tadi bertanya berarti ada tiga pertanyaan disini ya saya akan tinggalkan ada satu yang zoom ya boleh nanti saya tinggalkan bukunya disini terima kasih mungkin sudah ya sebagai closing statement saya mengucapkan terima kasih atas perhatian ibu bapak saat adama semoga kondisi ini selalu terjaga kondisi yang offline ini selalu terjaga sehingga latihan kita untuk mendengarkan latihan kita untuk mempunyai perhatian terhadap mereka yang mengulang ajaran muda selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita dan semoga kesehatan kita selalu terjaga salam dama dari saya sampai satu bawaan tusuk di atas semoga semoga hidup berbahagia sadu 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 selamat menikmati